Pemirsa Jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Barat dan Tengah, tepatnya di Desa Lariang, kecamatan Tike Raya Selasa Pagi kemarin lumpuh total akibat luapan banjir setinggi 1,5 meter. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak dua hari terakhir membuat sungai lariang meluap, mengakibatkan Jalur Trans lintas Barat Sulawesi lumpuh akibat rendam banjir. Ratusan kendaraan dari arah Palu Sulawesi Tengah menuju kota Mamuju Sulawesi Barat dan Makassar Sulawesi Selatan terjebak macet di lokasi banjir, hanya beberapa truk yang bisa melewati genangan banjir. Sementara untuk mengemankan Jalur Trans Sulawesi sejumlah porsional dari Polres Mamuju Utara dan anggota TNI Kodim 1427 Pasang Kayu diterjunkan untuk membantu mengarahkan pengemudi di lokasi banjir. Saat ini Jalur Trans Sulawesi hanya bisa dilalui kendaraan truk, sementara mobil minibus yang mencoba menerobos banjir beberapa di antaranya terjebak di tengah derasnya arus. Dari Pasang Kayu, Joni Banetonapa, Ainews, melaporkan.